Intro Surah-surah terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita merenungkan firmannya Mari kita satukan hati kita dalam doa Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu ya Tuhan Pimpinlah setiap kami dimanapun kami berada Supaya kami dimampukan tidak hanya menjadi pendengar firman Tapi juga pelaku-pelaku firman Dalam Kristus kami berdoa Amin Kita akan membaca surat Yaakobus pasal yang kelima ayat yang keempat Demikian bunyinya Sesungguhnya upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu Berteriak terhadap kamu Dan keluhan mereka yang menyapit panenmu sampai ke telinga Tuhan semesta alam Demikianlah firman Tuhan Surah-surah dimanapun surah-surah berada Di sepanjang kesaksian Alkitab Allah selalu menyerukan kepada umat Agar hidup dengan melakukan apa yang adil dan benar Dua kata itu selalu menyatu dan terus dikemakan Disuarakan di sepanjang kesaksian Alkitab Baik di dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru Hal itu menegaskan betapa pentingnya kedua hal tersebut Keadilan dan kebenaran Dan dalam bacaan kita tadi juga dinyatakan demikian Keadilan dan kebenaran itu bukanlah suatu konsep yang abstrak Melainkan suatu tindakan yang real dan konkret Dalam kecaman yang dituliskan di dalam surat Yaakobus tadi Dikatakan bahwa keadilan dan kebenaran itu ialah Ketika para Tuhan membayar dengan pantas Tidak menahan upah dari buruh yang telah mengerjakan pekerjaan Yang diberikan oleh Tuhannya Majikan harus memberikan upah yang adil, yang benar Apabila majikan atau Tuhan itu menahan upah Yang mestinya menjadi hak para buruh ini Maka itu bukan hanya tidak melakukan keadilan dan kebenaran Malah lebih dari itu Mereka, para Tuhan ini melakukan kejahatan di mata Tuhan Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bacaan ini juga menyadarkan kepada kita Bahwa para korban ketidakadilan Para korban kesemenang-wenangan itu tidak berdiri sendiri Ada Allah yang berpihak kepada mereka Dan oleh karena itu Setiap tindakan ketidakadilan Ataupun ketidakbenaran dan kesemenang-wenangan terhadap orang-orang ini Sebenarnya para Tuhan ini berhadapan dengan Allah sendiri Nah setelah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Keadilan dan kebenaran Seringkali dibutuhkan oleh mereka yang lemah Diharapkan, dilakukan oleh mereka yang lebih kuat Ya kan Seorang pemimpin, seorang penguasa Harus melakukan keadilan dan kebenaran kepada orang-orang yang dipimpinnya Orang tua dipanggil untuk melakukan apa yang adil dan benar Kepada anak-anaknya Seorang guru juga dipanggil untuk berlaku adil dan benar kepada murid-muridnya Semuanya itu menunjukkan relasi yang sebenarnya atas-bawah Ada yang punya kekuatan, kekuasaan, kedudukan Dan ada yang di bawah mereka Keadilan dan kebenaran dengan demikian sebenarnya adalah Tindakan belas kasih Kepada mereka yang lebih lemah Yang berada di bawah Nah oleh karena itu Firman Tuhan ini Tidak perlu dibatasi hanya soal upah Upah memang iya Tetapi harus lebih luas lagi Yaitu segala sesuatu Yang menghargai kaum yang lebih lemah Yang melindungi kaum yang lebih lemah Yang tidak menyesatkan mereka Itu semua adalah keadilan dan kebenaran Yang harus diwujudkan Dan apabila setiap kita melakukan hal itu Maka sesungguhnya Kita berada di pihak Allah Oleh karena itu Jangan dibalik Ada orang yang beranggapan Pokoknya saya beriman kepada Allah Allah pasti berpihak kepada saya Apapun yang terjadi Tidak demikian Apapun yang saya lakukan Pasti Allah di pihak saya Tidak Kita yang harus berada di pihak Allah Mengikuti pihak Allah Bukan memaksa Allah untuk Berpihak kepada kita Artinya Kalaupun Allah berpihak kepada kita Itu jikalau kita Bertindak sesuai dengan kehendaknya Dan itu sebenarnya tidak lain adalah Kita di pihak Allah Mau berdiri bersama-sama dengan Allah Itulah yang Allah kehendaki Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati Amin Ya Tuhan Biarlah Dalam kehidupan kami Kami selalu Berusaha untuk berdiri di pihak Allah Mewujudkan dan melakukan Apa yang Allah kehendaki Sehingga dengan demikian Kami juga Senantiasa Mewujudkan Belas kasih Kepada setiap orang Yang ada di sekitar kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.